Setelah sebelumnya sempat mengungkap adanya temuan 21 orang di Jakarta yang diduga terjangkit penyakit hepatitis akut, pada Kamis malam, Wakil Gubernur RKI Jakarta, Amat Riza Patria, kembali mengungkap bahwa ada 24 anak di Jakarta yang bergejala hepatitis. Meski demikian, ke 24 anak ini termasuk dalam kategori bergejala hepatitis biasa, bukanlah dalam kategori hepatitis akut. Atas temuan ini, Riza meminta agar para orang tua dapat mencegah buah hati mereka untuk bermain di tempat umum sebagai upaya mengantisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut misterius. Di luar itu memang ada lagi 24 kasus kategori hepatitis yang umum biasa, kejala, namun masih dalam bentuk kejala. Nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati-hati, kita dua tahun melalui pandemi COVID-19 sekarang kita menghadapi hepatitis akut yang penyebabnya masih misteriusnya, yang 24 tadi masih kategori anak-anak, ini masih kejala. Terima kasih telah menonton!